Hai teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara import koordinat dari Excel ke dalam AutoCAD disini saya menggunakan AutoCAD 2013, tapi untuk AutoCAD di bawahnya atau di atasnya sama aja caranya kita mulai aja, jadi perintah yang digunakan disini adalah untuk Excel-nya kita menggunakan concatenate atau bahasa Indonesia-nya menggabungkan jadi kita menggabungkan dari beberapa data untuk dijadikan dalam satu cell ini nah caranya gimana? saya jelaskan dulu satu persatu, jadi kerutanya perintah poin disini adalah perintah poin untuk AutoCAD jadi kalau kita ketik po, kemudian enter, kita klik satu disini, ini akan berupa poin atau titik jadi ini perintah untuk AutoCAD, ini penulisannya saya delete dulu ya penulisannya po, kemudian spasi, harus ada spasinya kemudian ini adalah koordinatnya kemudian ini nomor koordinat nah disini pemisah desimalnya saya menggunakan titik kalau masih menggunakan koma harus diubah dulu caranya masuk ke control panel kemudian ini region and language nah formatnya disini kita pakai yang internasional jadi kita menggunakan English United States dan oke aja biasanya sih kalau komputer-komputer kalian ada yang di set Indonesia atau negara-negara lain kita menggunakan standar internasional aja menggunakan English United States jadi nanti pemisah desimalnya akan menggunakan titik nah sampai disitu kita lanjut lagi kali ini kita akan membuat poin atau titik ke dalam AutoCAD caranya sama dengan kemudian kita ketik count ke alternate atau bisa double klik gini langsung kemudian text pertama adalah poin atau perintah AutoCAD kita bisa gunakan salah satu aja disini oke kemudian koma kemudian text 2 nya adalah koordinat X oke kita pakai yang baris atau titik A2 kemudian koma nah disini harus ada pemisahnya jadi misalkan ini langsung saya koma kemudian ini kemudian saya kurung tutup nah ini akan gabung jadi satu jadi diantara B6 dan C6 ini harus ada pemisah koma caranya kita tambahkan lagi menambahkan titik 2 kemudian koma titik 2 lagi jadi fungsi titik 2 di atas ini adalah supaya koma ini dibaca text dan kita enter aja langsung nah disini udah ada PO kemudian koordinat X kemudian koordinat Y nah disini koordinat hanya 2 dimensi kalau misalkan dengan ketinggian atau elevasi berarti ini belakangnya tinggal tambahin lagi koma kemudian titik koma kemudian sumbu Z oke sampai disini kita bisa copy langsung ini ke bawah kita coba ya loh ternyata PO nya hilang kenapa hilang? PO nya cuma ada di atas ini jadi ini bisa kita kunci jadi ini untuk kunci baris dan kolom kita langsung tekan F4 di keyboard jadi ini mengunci dollar E adalah mengunci kolom E kemudian dollar 5 adalah mengunci baris 5 dan kita tekan mentor kita langsung tarik ke bawah oke disini udah bisa sekarang kita coba ini saya copy ke atas kalian gini kita copy kemudian masuk ke AutoCAD kita klik di comment bar kemudian klik kanan paste tidak kelihatan kita coba zoom extend nah disini udah kelihatan titik-titiknya supaya titik ini kelihatan kita bisa menggunakan format point style kemudian point size kita menggunakan absolute unit mungkin ini sekitar 20 unit kita gunakan tipe point yang seperti ini dan oke nah ini udah muncul disini point-pointnya nah dari ini kita gak tahu mana yang mana yang titik A1 A2 A3 dan seterusnya nah cara berikutnya adalah input text input text ini perintah utamanya adalah min text spasi M kita hapus dulu kita gunakan min text spasi M dan kita enter nah disini kenapa muncul seperti ini karena ini depannya adalah min jadi kita harus berikan satu tanda kutip di atas dan enter ini adalah tinggi text kemudian ini kemiringan text atau rotasi dan ini offset offset ini kita coba di langkah berikutnya aja kita kosongin dulu jadi ini kita mulai di titik bawah ini aja A2 sama seperti tadi jadi kita sistemnya menggabungkan beberapa data untuk jadi satu cell dan kita dengan dulu sama dengan kemudian concatenate kemudian text satunya adalah ini kemudian koma kemudian sumbu X kemudian kita pisahkan lagi sumbu Z oh maaf ini harus ada komanya lagi koma sumbu Z kali ini untuk text tidak perlu sumbu Z nya kita pakai sumbu Y maaf tadi salah kemudian koma kita tambahkan tinggi text kemudian koma tambahkan rotasi koma kemudian text mana yang akan diambil misalkan kita akan input untuk nomor titiknya dulu dan kita coba enter disini semua nyambung jadi satu ini harus dibisah sama caranya dengan ini tadi menambahkan koma tapi ini kita menambahkan spasi jadi setelah koordinat Y kita tambahkan spasi spasi dan koma ini juga sama spasi disini juga sama spasi oke jadi oh ini satu lagi kurang disini harus ada spasinya juga oh ini text M ini bisa dimasukkan spasi dari perintahnya jadi text M spasi enter nah disini sudah terpisah sekarang kita tarik ke bawah copy oh sama seperti tadi ini harus dikunci cell nya jadi untuk perintah text ini dikunci menggunakan F4 kemudian tinggi text warna coklat kunci rotasi kunci oke enter kita tarik ke bawah ini copykan juga ke atas kita coba copy lalu pindah ke cat masuk ke comment bar klik disini kemudian paste nah disini sudah muncul ini A7 disini A1 sini A2 dan seterusnya nah ini kan titik ini pas di koordinat ini misalkan kita butuh ini untuk dinaikkan jadi ada jaraknya jadi misalkan ini saya kasih jarak 30 jadi kita kembali ke sini lagi offset kita berikan 30 otomatis disini koordinatnya harus ditambahkan arah ke atas arah ke atas itu berarti arah ke sumbu Y jadi ini B5 kemudian ditambah offset kemudian C5 juga ditambah offset tapi offset ini dikunci ini juga dikunci enter kita coba copy ini undo dulu oke sudah bersih atau kita buat layer baru untuk diberi nama text kita kasih warna yang beda oke aktifkan layer kemudian paste disini nah ini otomatis offset kanan dan kiri jadi dari sini ke titik ini 30 ini 30 jadi kurang lebih seperti itu cara import koordinat untuk penamaan sumbu Z juga sama saja tinggal ubah ini A5 ini kita delete ganti dengan Z kemudian ini offsetnya berikan berikan misalkan 60 kita copy ini kemudian masukkan ke sini paste oh maaf ini tadi belum diubah nah ini kita copy kemudian paste nah disini sudah muncul elevasinya nomor titiknya disini muncul titiknya oke itu dulu tutorial berikutnya akan membahas bagaimana cara ambil koordinat dari AutoCAD untuk dimasukkan ke dalam Excel oke sampai berjumpa di tutorial selanjutnya terima kasih jangan lupa like komen subscribe dan share video ini sampai berjumpa di tutorial selanjutnya bye